Dua jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Pantai Tanjung Berikat, Kecamatan Lubuk Besar, akhirnya dikebumikan di TPU Bypass, Kelurahan Padang Mulia. Kondisi kedua jenazah yang sudah membusuk tidak memungkinkan untuk tetap disemayamkan di kamar jenazah RSUD Kabupaten Bangka Tengah. Namun, untuk keperluan penyelidikan dan pengungkapan identitas kedua jenazah, sebelum dimakamkan, dokter forensik dari RSUD Kabupaten Bangka Tengah telah mengambil DNA dan sampel tulang kedua jenazah. Menurut hasil pemeriksaan dokter forensik RSUD Bangka Tengah, jenazah pertama diperkirakan berusia 30 hingga 40 tahun, dengan tinggi badan 160 hingga 170 cm. Sementara jenazah yang ditemukan minggu petang kemarin sulit terdeteksi, karena saat ditemukan dalam kondisi yang tidak utuh. Jenazah ini kan tanpa identitas ya, jadi yang pertama yang kita usahakan yaitu untuk mengenali identitasnya dulu. Dari pemeriksaan luar saja sih, kita cuma bisa memperkirakan untuk perkiraan usia, kemudian perkiraan jenis kelamin, kemudian perkiraan tinggi badan. Ya, karena ini sudah menunggu tiga hari ya, rencana memang mau dimakamkan, tapi kita amankan dulu untuk dibungkus gitu kan, kemudian masukkan peti gitu. Kemudian kemudian juga untuk permintaan dari pihak polisian, sebenarnya untuk identifikasi yang paling akurat itu ya tes DNA ya. Jadi kita mengambil tulang sedikit lah, siapa tahu nantinya untuk diperiksa. Kedua korban diduga merupakan ABK KM Harapan Jaya 12 yang tenggelam di perairan Lingga Provinsi Riau pada 19 Januari 2022 lalu. Doni Wijaya melaporkan dari Bangka Tengah.